Halo Talavers! Ancaman dari si jago merah kerap mengintai kapanpun dan dimanapun kita berada. Seringnya, hal itu terjadi cuma gara-gara kelalaian sepele aja. Lantas, dibutuhkan antisipasi secepat mungkin biar nggak menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Biasanya, armada yang dipakai bakal berusaha secepat mungkin untuk memadamkan api. Kayak yang bakal kita bahas kali ini. Ada yang bahkan bisa melahap segala medan buat memadamkan kebakaran hutan atau yang bisa menjangkau gedung pencakar langit sekalipun. Wah, canggih-canggih nih. Di Indonesia, ada nggak ya yang kayak gitu? Oke, dibanding lama-lama ngoceh, yuk kita langsung aja simak videonya sampai habis ya. Hingga saat ini, truk pemadam kebakaran yang kamu lihat sekarang dinobatkan sebagai mesin pemadam terbesar yang pernah ada di Jagad Raya. Yes, truk ini gede banget. Beratnya aja nyampe 54 ton. Itu pun tergolong ringan, sebab bodinya terbuat dari material fiberglass yang lebih ringan dibanding baja. Kemampuannya sendiri sanggup bikin siapapun terpukau. Ada water cannon di atapnya yang sanggup menyemburkan 16.000 liter air yang ia bawa di tangkinya. Sudut dari water cannon ini juga bisa diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menjangkau bagian tertinggi dari pesawat. Yap, Falcon 8x8 ini dikhususkan untuk bertugas di bandara. Truk buatan perusahaan asal Uni Emirat Arab ini juga membawa 1.920 pom khusus serta bubuk kimia pemadam api yang dapat ditembakkan dari bagian bumpernya. Untuk melindungi kendaraan serta kru pemadam di dalamnya, ia juga dilengkapi nozzle yang menyemprot ke bawah truk agar tidak membakar dirinya sendiri. Menuju era masa depan. Tentu hal tersebut menjadi latar belakang utama perusahaan asal Austria ini dalam merancang konsep truk pemadam mereka. Ia dilengkapi dengan baterai berkapasitas 350 kW. Jarang banget kan truk bertanaga listrik? Nah, yang ini salah satunya. Dengan tanaga listrik tadi, truk seberat 17 ton ini sanggup berjalan menuju lokasi kebakaran, plus mengoperasikan peralatan pemadaman. Karena bertanaga listrik, tentu truk ini jauh lebih ramah lingkungan dong. Kalaupun baterainya nggak cukup dan nggak ada tempat buat nge-charge, ada generator yang include sama pembelian buat mengisi daya baterainya. Asiknya, pemesan truk ini dapat bebas menentukan ekipmen apa aja yang dipilih berkat desainnya yang modular. Ditambah, suspensi yang bisa naik turun dari 15 hingga 48 cm tergantung kebutuhan. Base price-nya sendiri tanpa ekipmen tambahan sekitar 900 ribu YSD atau 13 miliar rupiah. Hmm, mahal juga ya. Masih dari Rosenbauer, mereka juga merilis produk yang tak kalah hebatnya dibanding yang sebelumnya. Panther, truk yang tersedia dalam opsi 4x4 dan 6x6. Dibuat khusus untuk menangani area-area yang luas seperti pertambangan hingga bandara. Maklum, dimensinya yang bongsor bisa jadi hambatan kalau disuruh ke pemukiman padat penduduk. Oke, lanjut soal spesifikasinya. Di tangkinya, tersedia 14.500 liter air serta 1.500 liter foam dan 220 kg bubuk kimia. Kabinnya juga dilengkapi filter udara khusus yang menyaring jelaga serta karbon yang terkandung di asap agar tidak membahayakan kru pemadam. Kru juga dapat mengoperasikan kamera bersudut 360 derajat yang bisa mendeteksi titik api. Nggak heran kalau bandara-bandara gede dan lahan-lahan tambang rela ngeluarin duit 9,6 miliar rupiah buat beli truk ini. Melihat tampangnya, truk satu ini boleh jadi adalah satu yang paling gahar dibanding yang lainnya dalam daftar kita kali ini. Tapi, truk pemadam kebakaran tentu bukan soal gagah-gagahan, melainkan gimana kemampuannya memadamkan api. Truk lansiran Jerman ini dapat menampung 14.000 liter air dan foam di tangkinya serta 500 kg bubuk kimia. Water cannon di atapnya sanggup menyemprotkan 6.000 liter air per menit, ditambah kemampuan menara depannya sekitar 2.200 liter per menit. Nah, truk seberat 39 ton ini ternyata ada lho di Indonesia. Salah satunya berada di Bandara Internasional Hang Nadiem, Kota Batam, Provinsi Rial. Kabarnya, truk ini dijual dengan harga 12 miliar rupiah per unitnya. Kebakaran hutan udah kayak jadi agenda rutin bagi negara-negara yang punya hutan luas dan beriklim tropis. Makanya, truk satu ini diciptakan oleh perusahaan asal Amerika Serikat sana. Kemampuannya memang dirancang untuk terabas hutan. Pokoknya, apapun di depannya bakal disikat deh biar nggak ngehalangin proses pemadaman. Water cannon-nya juga didesain khusus. Ada yang buat nyemprot tanah, ada juga yang buat keranting-keranting. Walau kapasitasnya nggak gede-gede amat, sekitar 7.500 liter dan ribuan liter foam, ia juga dilengkapi dengan winch buat menolong kendaraan lain yang terjebak di permukaan tanah hutan yang lunak. Butuh 245.000 USD atau setara dengan 3,5 miliar rupiah buat nebus satu unit truk pemadam kebakaran yang satu ini. Dari tadi, ngomongin tentang pemadaman api di tempat yang luas-luas mulu. Nah, terus gimana dong kalau apinya ada di gang sempit? Nampaknya, Rosenbauer lagi-lagi punya jawaban untuk masalah ini. Diciptakan khusus agar dapat melalui jalan sempit, truk seberat 16 ton ini juga dilengkapi tangga yang dapat menjangkau bangunan 7 hingga 8 lantai sekalipun untuk keperluan evakuasi. Water cannon-nya sanggup menyemburkan air hingga 1.900 liter per menitnya, bahkan lebih dari cukup, mengingat tugas utama dari truk ini adalah evakuasi di bangunan tinggi. Udah kayak posisi pemain bola aja ya namanya? Tapi beneran, tugasnya sama, yang ini buat menyerang api biar nggak ngancurin bangunan. Dikembangkan dan diproduksi di Amerika Serikat, Striker 8x8 ini menjadi andalan bagi banyak bandara di negeri Paman Samsana. Truk sepanjang 12 meter ini punya cadangan air 17.000 liter di tangkinya, belum termasuk 2.400 liter foam dan 500 kg bubuk kimia. Itu aja belum cukup, sebab truk seberat 40 ton ini punya lengan yang panjang banget. Lengan itu nggak cuma berfungsi untuk menyemprot, tapi juga dapat menembus badan pesawat alih-alih nunggu dipotong untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di kabin atau di dalam mesin. Wajar kalau Oshkosh, perusahaan pengembangnya, minta sekitar 450 ribu USD atau 6,5 miliar rupiah per unit truk ini. Terima kasih sudah menonton!